Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama kami di channel kesayangan anda Dalam segmen kali ini, Bang Mimin ada kabar heboh Penampakan desta dan atasnya riski Sama-sama hadir di pernikahan NC Setoria pada hari ini Padahal mereka sedang melakukan gugatan perceraian Kadiran desta dan istrinya Natasha Riski yang sama-sama hadir di pernikahan NC Setoria dan Maulana Kasetra pada Sabtu 20 Mei 2023 jadi sorotan netizen Seperti diketahui, desta yang bernama Asli Daddy Mahendra atau Desta Sudah gugat cerai istrinya, menyusul gugatan cerai terhadap istrinya tersebut Pada acara pernikahan NC Setoria dan Maulana Kasetra, justru mereka tampak hadir Dalam potongan momen, desta terlihat tak bersama Natasha Riski Padahal, desta dan Natasha Riski sama-sama hadir di pernikahan NC Setoria dan Maulana Kasetra tersebut Tak bisa pula disimpulkan mereka bertemu atau datang bersama ke sana Sementara gadiran Natasha Riski terlihat setelah ia memposting foto di historinya Dalam foto Natasha, foto bersama tiga orang satu diantaranya Hesti, lalu ada Vivi, istri Vincent, dan Medina Keempatnya tampak mengenakan kebaya dengan membawaan merah Sementara Natasha Riski terlihat tersenyum sambil diranggul oleh Vivi, istri Vincent Sementara itu, desta terlihat di video postingan Medina Penampakan desta dalam video ketika acara seremonial ketiga NC Setoria dipertemukan dengan Maulana Kasetra Desta terlihat mengenakan biskap apu-apu Yang juga memakai penutup kepala di padu kacamata hitam Terlihat, desta seperti meledek sampai NC pun tampak ketawa Penampakan desta lainnya ini ketika sedang duduk bersama Britsmaid pernikahan Desta terlihat duduk berkumpul bersama wanita-wanita tersebut Desta terlihat mengenakan biskap apu-apu Postingan TikTok tersebut kehadiran desta di pernikahan tersebut juga menjadi sorotan netizen Presenter desta akhirnya muncul setelah kabar kukatan percara terhadap sang istri Natasha Riski Seperti diketahui, desta melayangkan permohonan talak caranya terhadap Natasha Riski Ke pengadilan agama Jakarta Selatan Kepada awak media, desta memilih tak banyak berkomentar mengenai kabar percaranya tersebut Terima kasih telah menonton!